Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron love story in the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron love story in the series untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan menyaksikan drama yang sangat menarik ya kawan-kawan Yaitu tentang Dinda yang diteror oleh hantu Vanessa Dan juga tentang Madina yang akhirnya mengaku kepada dokter Dylan Jika dirinya dan juga Atar sudah resmi berpacaran Wah wah semakin menarik ya Lalu bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Nah sebelum lanjut ke pembahasan kali ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana dramanya pada saat kematian Vanessa Ya kawan-kawan Ya pada saat itu Rama yang berusaha untuk melihat Vanessa Namun dihalang-halangi oleh Tante Safira Ya dan pada akhirnya ketika Rama hendak pulang Saat itu Andi tiba-tiba menendang Rama dari belakang Ya saat itu Andi pun mengatakan kepada Rama Bahwa Rama adalah seorang pembunuh Lalu kemudian mereka pun saling berkelahi Ya seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu Andi mengalami kekalahan ya kawan-kawan Karena memang Rama sedang sangat emosi pada saat itu Karena kehilangan Vanessa Ya setelah berkelahi dengan Rama Andi pun pergi meninggalkan Rama Namun pada saat itu Andi menghubungi Tante Dinda Dimana pada saat itu Andi mengatakan kepada Dinda Bahwa kematian Vanessa itu karena ulah Dinda Tak hanya itu Andi pun mengancam jika nyawa harus dibayar dengan nyawa Meninggalnya Vanessa harus dibayar dengan nyawa Tante Dinda sendiri Ya sontakal itu membuat Tante Dinda pun sangat ketakutan ya kawan-kawan Karena tentunya Dinda pun sangat memahami bagaimana karakter Andi Andi yang rela melakukan apapun demi untuk mencapai tujuan yang diinginkan Sementara itu di lain sisi Maudi pada saat itu bersama dengan Ken datang ke pondok Tempat Anita dirawat ya kawan-kawan Saat itu pada saat Maudi dan Ken sudah sampai di sana Anita pun berpura-pura merasa paling tersakiti ya kawan-kawan Karena memang Anita di situ diperlakukan secara tidak baik Ya tujuannya adalah untuk melatih kaki Anita Namun Anita yang tidak terbiasa untuk melakukan pekerjaan rumah Anita pun merasa tersiksa Sehingga Anita pun pada saat itu mengadu kepada Maudi Jika dirinya di sana diperlakukan secara tidak baik Ya tiba-tiba pada saat itu Pak Kiyai pun datang Saat itu Pak Kiyai mengatakan kepada Maudi Apakah benar Maudi tidak mau untuk merawat ibu kandungnya Ya sontakal itu membuat Maudi pun terkejut Maudi sebenarnya sangat ingin merawat Anita Namun permintaan Anita yang memang sangat keterlaluan Menyuruh Maudi untuk bercerai dengan Ken Hal itu yang membuat Maudi tidak mau untuk mengurus Anita ya kawan-kawan Setelah menyingguk mama Anita Maudi dan juga Ken pun akhirnya kembali lagi ke rumah papa Arga Sementara itu di lain sisi Madina dan juga Atar yang sudah sampai di depan rumah Arga Dana Tiba-tiba dokter Dilan juga kesana ya kawan-kawan Saat itu Atar dengan gaya seperti biasanya Ya Atar memang selalu so akrab ketika berhadapan dengan dokter Dilan ya kawan-kawan Saat itu dokter Dilan pun memahami bahwa Atar dan Madina ada hubungan yang spesial ya kawan-kawan Atar dan Madina memiliki hubungan yang memang benar-benar spesial Sehingga dimanapun ada Atar pasti disitu ada Madina Ya hal itulah yang membuat dokter Dilan pun lebih menjaga jarak dengan Madina Ya seperti yang telah kita lihat pada foto ini dimana pada saat itu Atar, Madina dan juga dokter Dilan Masuk ke rumah Maudi Ya setelah mereka bertemu dengan Maudi dan juga Ken Serta Bunda Safira dan juga Arga Dana Saat itu untuk menghibur diri dan juga untuk memalingkan pandangan dari Madina Dokter Dilan pun berusaha untuk menghibur baby twins ya kawan-kawan Ya saat itu ketika Madina menyadari bahwa dokter Dilan menjaga jarak dengannya Madina pun menghampiri dokter Dilan dan mengatakan kepada dokter Dilan bahwa Atar sudah melamar dirinya Madina pun tahu jika hubungan antara Atar dan juga Madina membuat dokter Dilan tidak nyaman Ya pada saat itu dokter Dilan yang memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi Dokter Dilan hanya bisa mendoakan Madina dan juga Atar Supaya hubungan mereka langgeng dan juga dipermudah dan dilancarkan untuk sampai ke jenjang pelaminan Ya seperti yang telah kita ketahui memang dokter Dilan memiliki hati yang sangat besar ya kawan-kawan Dokter Dilan pastinya akan merelakan Madina untuk bersama dengan Atar Asalkan hal itu membuat Madina bahagia Sementara itu di sisi lain pada malam harinya Emily merasakan sakit yang sangat luar biasa di perutnya Ya sepertinya memang Emily mengalami kontraksi karena Emily terlalu banyak memikirkan masalah-masalah yang ada Ya seperti yang telah kita ketahui memang saat ini sedang banyak sekali konflik dan juga masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga Arga Dana Ya semua itu berkat Arman ya kawan-kawan Arman yang memang sengaja ingin menghancurkan keluarga Arga Dana Agar Arman bisa menguasai Arga Group sepenuhnya Ya hal itu membuat Emily menangis ya kawan-kawan karena menahan sakit Untung saja tak lama setelah itu Bunda Risma dan juga Maudie pun datang ke situ ya kawan-kawan Bunda Risma mencoba untuk menenangkan Emily Sementara itu di sisi lain Dinda yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu Tiba-tiba Dinda didatangi oleh sosok orang berbaju putih ya kawan-kawan Ya apakah itu adalah sosok hantu dari Vanessa Ya sosok tersebut kemudian langsung mencekik Dinda tanpa ampun ya kawan-kawan Lalu apakah benar itu benar-benar terjadi atau hanya Mimpi dari Dinda karena sebelumnya Dinda sudah diancam oleh Andi Wah 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 semakin hari semakin seru ya kawan-kawan Makanya jangan sampai kelewatan untuk menyaksikan sinetron kesayangan kita semua Yaitu sinetron love story series yang tayang setiap hari pukul 17 lebih 10 Hanya di SCTV Nah mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron love story in the series Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Tetap jaga kesehatan Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan juga menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh